Kok gak ada satu, pak? Aduh, ku maha iya. Amun, ternyata pendaknya si bapak ngamuk, ku ikan maung ya mah. Hai, buah, buah. Sada yana mah liur pisan, malagi pusing dah nyari ada yang hilang. Ada yang tau gak mah kehilangan apa? Bebek! Tah, iya tersangkana yang bikin mah pusing tujuh keliling. Iya, Sada yana mah lagi liur nyari bebek. Jadi ceritanya teh begini. Ayo. Baik, baik, baik. Siang ini, ma mau hiling-hiling sekalian ngangon bebek di sawah. Banyak kita bebek, Nayah. Ada bebek biasa, ada bebek manila atau entog. Ada juga hasil persilangan antara bebek dan entog. Untungnya mah, mereka kompak kalau diajakin ke sawah. So, pada minum helanya. Senang gak, pak? Bebek dan sejenisnya ini paling senang kalau diajakin jalan-jalan cari makan keluar. Selain biar gak stres, mereka juga bisa nyari sumber protein alami. Seperti serangga, kerang, dan hewan-hewan kecil lainnya. Pastinya lebih sehat dibanding cuma ngasih makan pake pakan ya. Pak, kayaknya udah ada ini ngangonnya, pak. Udah-dah kenyang bebeknya. Iya. Iya, udah ada dikasih. Kita masukkan kenyang aja ya? Iya. Ntar, Wikma hitung dulu ya. Kok gak ada satu, pak? Pak, gak ada satu. Masa kurang satu? Bentar, bentar. Mau dicari ya, tuh. Iya, gak ada satu, pak. Kemana sih bebeknya? Perasaan bareng terus tadi ngangonnya anehnya. Gimana ini, Kak Dayana? Ah, emak punya ide. Kebetulan banget, bala bantuan datang. Jangan, jangan, jangan. Apa, pak? Bantuin, mak. Cari bebek yuk. Belum main dulu, pak. Ih, sakkedap. Entuk, mak lenyit, Hiji. Tolong, mak. Cakurung, nanti. Pak, yuk. Mak, ya, Hiji, bebeknya aja. Pak, bapak yang masukin tandang ya. Mak mau cari bebek sama adik-adik ya. Yuk. Bantuin, mak. Yuk. Bebek. Bani, ya, neng. Bebek. Aduh. Kuma. Mencar. Udah gitu mencar. Aduh, kuma. Hayuk. Malu ngetijin deh, bebeknya lah. Aduh. Kan, ya, inges. Lepas teh, sih. Diti, makna. Bebek. 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 Bebek, suka nyumpet di sini. Suka, dia. Bebek. Amun, terkenaknya. Si bapak ngamuk, mereka malung, ya, mah. Bebek. Untung, mah, ayah si Ujang sama temen-temennya. Mereka mah pasti gesit kalau disuruh mah nyari bebek. Paling juga belum jauh dari sini. Hayuk at Ujang, kejar bebeknya. Bebek. Bebek. Bebek, dimana sih kamu? Kepalagi kip. Kenan, kamu ada teman-temen? No. Duduk. Susah. Lepas. Bayuk. Suka terkenali. Dalam. Taking water. Ayuk. 上is yourẹ. Alhamdulillah sini bawa Alhamdulillah gak jadi pusing deh emak ketemu bebeknya Alhamdulillah Sekalian aja ini emak minta nanti bebeknya ke si ibu juragan Masak buat anak-anak mereka pasti suka Kebetulan emak juga lagi pengen makan bebek bumbu bekaka Kayaknya emak enak Cina Nah berhubung tadi emak udah minta tolong Pak RT buat sembelih bebeknya Sekarang emak tinggal bersihin aja deh Oh iya bekakak aslinya menggunakan ayam Tapi khusus hari ini spesial pakai daging bebek Bekakak teh masakan khas Sunda Biasanya tersaji di acara-acara penting seperti pernikahan Ciri khasnya teh ayam atau bebeknya dibelah sedikit begini Biar tambah empuk daging bebeknya nanti kita ungkep dulu sekitar setengah jam ya Sekalian emak mau bersihin sisa-sisa bulu yang masih menempel di bebeknya Sebenarnya emak ada beberapa versi cara masak dan bumbu untuk bekakak yang sering dipakai Ada yang ditumis dulu baru diungkep ada yang juga langsung diungkep sama bumbu halusnya Nah untuk bumbu halusnya emak butuh beberapa bahan seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, dan daun salam Jangan lupa bumbu wajib seperti gula, garam, dan kecap manis ya Sok neng, emak titip minta tolong dihalusin ya bumbunya Banyakin kemirinya biar warnanya makin bagus Jangan salah, kemiri teh sehat bisa menurunkan kolesterol jahat dan mencegah kanker Bagus juga untuk kesehatan pencernaan kita Nah bumbu udah jadi, bebeknya juga udah bersih Mana sih neng, bumbunya biar emak ungkep dulu? Sada ya nak? Emak ada emak Kalau bebek, daging bebeknya mau empuk, emak gunakan daun papaya Tuh, biar empuk Dagingnya gak alut Daging bebek yang sedikit keras memang butuh perlakuan khusus biar bisa empuk Salah satunya teh dengan tambahan daun papaya Daun papaya teh mengandung enzim papain Yang bisa bikin daging bebek jadi lebih empuk Setelah diungkep dengan bumbu selama 40 menit Langsung dibakar bebeknya ya sada ya nak Sok, mah udah siapin panggangannya juga nih Kita bakar, sekalian diolesin sama kecap Biar rasanya gurih dan sedikit manis Anak-anak teh pasti pada suka Ma, kacang mah masak deh ma Aku hari ngajakkan tuang Atas jang, dia Masak-sak dia Alhamdulillah, bebek bekakahnya udah jadi nih Sok, baru dak pada nyobain masakan emak Gimana, masakan emak raus pisang kan Apalagi cuacanya adem dan berkabut Pas pisang makan yang anget-anget Mantap serantap Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax